Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Pak Iqbal akan menyampaikan tentang karakteristik negara-negara ASEAN baik dari sisi geografis atau sosial budayanya Oke kita mulai saja Inilah peta ASEAN yang mana ASEAN ini berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ASEAN adalah organisasi yang beranggantikan negara-negara di Asia Tenggara ASEAN ini didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Inilah negara-negara yang ada di ASEAN Yang pertama adalah Indonesia Lalu Malaysia Thailand Filipina Singapura Brunei Darussalam Laos Vietnam Myanmar Dan Kamboja Inilah negara-negara yang ada di ASEAN tersebut Kita masuk ke karakteristik geografis negara-negara ASEAN Indonesia adalah negara yang beribu ketakan Jakarta Yang mana Jakarta ini terletak di Pulau Jawa Segeografis, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Singapura dan Laut Cina Selatan Sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea Dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia Berikutnya ada Malaysia Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur yang terletak di Malaysia Barat Sebagai geografis, Malaysia berbatasan dengan Thailand Dan Brunei Darussalam di sebelah utara Samudera Hindia di sebelah barat Lalu Laut Cina Selatan di sebelah timur Dan Indonesia di sebelah selatan Berikutnya adalah Singapura Singapura ini beribu ketakan Singapura Secara geografis, Singapura memiliki luas wilayah yang kecil Dan terletak di wilayah semenanjung Malaya Batas wilayah Singapura sebelah barat adalah Selat Malaka Batas sebelah utarannya adalah Malaysia Batas sebelah timurnya adalah Laut Cina Selatan Dan batas selatannya adalah Indonesia Berikutnya adalah Thailand Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok Batas wilayah Thailand adalah sebelah utara Berbatasan dengan Laos dan Myanmar Sebelah barat dengan Myanmar Sebelah timur dengan Kamboja Dan sebelah selatan dengan Malaysia Berikutnya adalah Filipina Ibu kota negara Filipina adalah Manila Batas-batas wilayahnya adalah Taiwan di sebelah utara Laut Cina Selatan di sebelah barat Sembunan Pasifik di sebelah timur Dan Laut Sulu di sebelah selatan Berikutnya adalah Brunei Darussalam Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan Letak geografisnya yaitu sebelah barat, timur, dan selatan adalah berbatasan dengan Malaysia Sementara sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Berikutnya adalah Vietnam Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi Letak geografisnya yaitu sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kamboja Sebelah barat dengan Laos dan Kamboja serta sebelah utara berbatasan dengan Cina Berikutnya adalah Laos Ibu kotanya adalah Vientiane Batas sebelah barat adalah dengan Myanmar Sebelah utara dengan Republik Cina Sebelah timur dengan Vietnam Dan sebelah selatan dengan Kamboja Berikutnya adalah Myanmar Ialah negara yang beribu kota Naip Pai Dai Batas sebelah baratnya adalah Bangladesh Utara dengan Republik Cina Timur dengan Laos Dan selatan dengan Teluk Menda Berikutnya adalah Kamboja Beribu kota Phnom Penh Kamboja berbatasan dengan Laos di sebelah utara Vietnam di sebelah timur Dan selatan Dan Thailand di sebelah barat Yang tadi dijelaskan inilah kurang lebih peta ASEAN tersebut Bisa kalian perhatikan dengan baik-baik Berikutnya adalah karakteristik sosial budaya Negara-negara ASEAN Pertama adalah Indonesia Indonesia ini kita kenal dengan negara Dengan ramah dan sopan santunya Murah senyum Yang berikutnya adalah mayoritas beragama Islam Walaupun di Indonesia ada beberapa agama yang lain Seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Pemucu, dan yang lainnya Lalu bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia Dan Indonesia merupakan negara yang mempunyai suku dan budaya yang beraneka ragam banyaknya Berikutnya adalah Malaysia Malaysia pun hampir sama dengan Indonesia Bagaimana mayoritas agama Islam ada di sana Malaysia mempunyai tari khusus yaitu tari zapin Dan ada makanan khusus pula yaitu nasi lemak Dan menggunakan bahasa Melayu Berikutnya adalah Singapura Singapura ini sebagian besar masyarakatnya keturunan Cina Melayu Dan mayoritas di negara Singapura beragama Buddha Dan memiliki empat bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil Dan mempunyai makanan khas di sana yaitu kepiting pedas Berikutnya adalah Thailand Thailand menggunakan bahasa Thai Dan di Thailand tersebut ada tradisi yang sering dilakukan yaitu tradisi minum teh Dan mayoritas beragama Buddha yang ada di Thailand tersebut Dan makanan khas yang ada di Thailand adalah Tom Yam Berikutnya adalah Filipina Filipina ini menggunakan bahasa Filipino dan Inggris Yang mana mayoritas agama Kristen yang ada di sana Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol Berikutnya adalah Brunei Darussalam Brunei Darussalam ini mayoritas penduduknya adalah orang Melayu Yang mana mayoritas di Brunei Darussalam beragama Islam Tentu menggunakan bahasa Melayu dan Inggris Dan ada ciri khas di Brunei ini bagaimana antar lawan jenis tidak berjabat tangan Berikutnya adalah Vietnam Vietnam ini menggunakan bahasa ibu suku Vietnam Mayoritas beragama Kristen Dan mempunyai baju adat yaitu baju adat Aodai Yang mana mayoritas orang memiliki nama keluarga Nguyen Berikutnya adalah Laos Mayoritas beragama Buddha Menggunakan bahasa Lao Terkenal keramahan dan kesabarannya Dan ada acara khusus Yaitu pacara sakal pemberian sedekat disebut dengan Saibah Berikutnya adalah Myanmar Bahasa yang digunakan Myanmar adalah bahasa Burma Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet Mayoritas beragama Buddha Dan di Myanmar tersebut terdapat kuil-kuil Buddha Berikutnya adalah Kamboja Mayoritas beragama Buddha Menggunakan bahasa Khamer Banyak terdapat kuil-kuil Hindu dan Buddha Dan punya ritual kelahiran dan kematian Mungkin itu yang bisa disampaikan Pembelajaran tentang karakteristik negara-negara ASEAN Untuk anak-anak sebenarnya bisa menggali dan mencari informasi yang lebih tentang negara-negara ASEAN Silahkan bisa kalian lihat modul dan video ini sebagai informasi Perawasan buat kalian dan tentu juga untuk mengisi LK yang telah Bapak berikan Terima kasih tetap sehat tetap semangat ditunggu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh